Oke, bismillah. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mohon maaf, suara saya bisa didengar di sana? Siap, bisa, Pak. Bisa ya, terima kasih. Saya didengar, dan selamat malam juga. Oke. Oke, hari ini kita membahasnya tidak seperti kemarin, yang agak detail banget gitu ya. Kita insya Allah sekarang akan membahas mengenai persiapan sih kalau kita mau melakukan WPS dan PQR gitu ya, terutama PQR dulu, sebelum kita melakukan PQR, persiapan apa saja sih yang mau kita lakukan gitu ya. Oke, sebagai awalan mungkin sudah yang, ada yang sudah lupa mungkin, ada yang sudah lupa dengan PQR itu seperti apa gitu ya. Oke, saya jelaskan kembali. Jadi sebelum kita membuat WPS, sebelum kita membuat WPS, terutama WPS yang namanya WPS kualifikasi, kita itu perlu data-data gitu. Kita itu perlu data-data. Karena WPS itu kan sebenarnya data ya, data yang resep, data resep untuk mengelas yang sudah proven gitu, sudah terbukti bahwa hasil-hasilannya bagus gitu. Setelah dites, dites dengan visual bagus, dites dengan uji tarik bagus. Nah, sudah proven lah gitu kan. Nah, untuk membuat WPS kita perlu data-datanya. Nah, data-data itu dikelompokkan, dikelompokkan jadi satu, data itu dikelompokkan jadi satu, itu namanya adalah PQR. Kalau data-data itu dikelompokkan jadi satu, itu adalah namanya PQR. Oke. Sampai, saya lihat. Apakah di sini ada PQR? Saya coba cari dulu contoh PQR ya. Contoh PQR dari salah satu WPS yang sudah ada. Ini adalah contoh PQR dari WPS, untuk WPS API ya, dahulu sudah pernah saya perlihatkan. Oke, saya screen dulu. Share screen dulu ya. Saya share screen dulu ya. Oke. Ya. Eh, sebelum saya stop dulu. Saya belum ini. Saya belum record dulu ya. Ini penting. Oke, record. Screen record dulu. Mohon maaf. Oke. Sampai dulu ya. Mohon maaf. Saya melakukan ritual sebelum melakukan. Ini biasanya untuk keperluan administratif. Jadi, oke. Satu pembukaan. Oke. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, ini adalah contoh WPS dan PQR gitu ya. Biar ada gambaran gitu. Ini yang dahulu mungkin sudah pernah diperlihatkan. Ini adalah WPS dan PQR untuk proyek Pertamina Hulu Energi ONWG. West Java Offshore Northwest Java kalau nggak soal ini WG ini. Oke. Kita lihat saja sekilas ya. Sebagaimana kita tahu dahulu sudah pernah kita bahas di awal. Oke. Ini adalah WPS-nya. Oke. Kalau kita lihat ini adalah WPS-nya ya. WPS-nya seperti ini. Ya, seperti kalian sudah pernah sering lihat gitu ya. WPS seperti ini. terus untuk bikin WPS itu dia perlu perlu PQR. Untuk PQR sementara ya. Apakah dia kelompokan jadi satu? Oke. Nah, jadi tadi saya perlihatkan lagi. Tadi ini ini WPS ini WPS ini dibukin dari data-data yang ada. Oke, data-data yang ada contohnya adalah di sini ini ada di running sheet-nya. Oke. Lembar-lembarnya pertama adalah untuk membuatnya ini adalah contoh sebelum melakukan WPS. Ini ada data-datanya. Dia sudah melakukan qualification test. Jadi, sudah melakukan test kualifikasi ya. Test kualifikasi itu apa. Nah, data-datanya itu sudah di 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 ini apa? Di 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 record ya. Kita pilih namanya record. Di record di sini. Nah, ini contoh pertama sebelum melakukan pengelasan ini datanya sudah lengkap dulu. Oke. Ya, ini perkiraan ya. Ini kalau yang sudah jadi dokumen ini adalah ini contoh PQR atau kualifikasi yang sudah berhasil. Sudah berhasil ya. Sudah melalui tes dengan baik. Ini ada di sini. Oke. Ini contohnya ini adalah join design-nya bentuknya seperti ini. Oke. Dan di situ kita lihat di sini kalau kita lihat dari selesai-selesanya dia ada ini pas pertama, pas kedua, pas ketiga, pas keempat, kelima, ke-enam, ke-7, dan ke-8. Ada 8 pas ya. Ada 8 pas. Jadi kalau 8 pas maka di sini kelihatan di sini kalau di sini ada total pas ya. Total pas di sini. Maka ini pas pertama, pas kedua, pas ketiga, pas ke-4, pas ke-5, pas ke-6, pas ke-7, pas ke-8 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dia record secara lengkap. Dia di record secara atau direkam ya. Contohnya, untuk pas pertama. Pas pertama dia pengelasannya menggunakan apa, pas kedua menggunakan apa, pas ketiga menggunakan apa, dan sebagainya. Ini di record lengkap pada saat proses kualifikasinya. Oke. Setelah itu setiap pas dia menggunakan elektroda apa saja bisa jadi berbeda-beda. Bisa jadi berbeda-beda. Contohnya ini adalah untuk elektroda yang pertama. Pas pertama ini adalah bagian root ya, bagian sini. Bagian root biasanya ini lumayan susah. Nah kemudian dia menggunakan 60-10. Kalau nggak 60-10 biasanya 70-10 gitu ya. Jadi dia menggunakan yang 60-10 ini kelasnya lebih mudah gitu contohnya. Terus yang kedua, hot pass filler sampai ke arah capping, ini dia menggunakan yang berbeda-beda. Ini kita lihat. Contohnya untuk nomor 2, ini masih menggunakan SMAW, dia sudah pakai 70-10. Setelah itu nomor 3, 4, 5, 6, proses pengelasannya berbeda dari tadinya SMAW, berubah jadi SCAW. Ini dia elektrogennya pun berubah. E71T ya. E71T. Dan sampai selesai. Kalau nanti seperti itu, ada diameternya, ada polaritasnya, terus ada tekniknya. Tekniknya menggunakan string atau menggunakan weave, weaving. Terus di sini juga ada interface-nya. Interface temperaturnya diukur. Ini adalah interface pada saat melakukan tes di setiap pas di record, direkam ya, ditulis. Oke, dan lain sebagainya. Ini adalah proses pengelasannya. Ini hal-hal yang sangat penting pada saat proses pengelasannya. Jadi ini adalah sebenarnya resepnya. Resep dari pengelasan ada di sini. Resep dari pengelasan dari sini. Cuman ini masih dalam bentuk data mentah. Ini semua data mentah. PQR itu data mentah. Data yang sudah jadi adalah yang tadi di atas, namanya WPS. Data yang sudah bagus, yang sudah untuk yang resmi, namanya WPS. Nah, ini adalah masih data mentah. Ini masih coret. Kalau kita, ya sederhananya sih, bukan coret-coret. Tapi ini data yang masih belum jadi secara dokumen, secara dokumen, dia masih belum untuk WPS. Tapi ini catatannya semua lengkap ada di sini. Pada saat pembuatan ini biasanya nanti akan ada beberapa orang terlibat. Jadi pada saat bikin kualifikasi, itu biasanya ada beberapa orang terlibat. Contohnya di sini yang terlibat ada empat orang. Jadi bisa jadi nanti satu orang mengelas, di belakangnya nanti ada empat empat orang inspektor. Empat orang inspektor, dia semuanya menyaksikan. Menyaksikan, dan habis itu ini catatannya. Ini kan ada kata-kata witness ya, witnessnya. Witness, berarti dia menyaksikan, menyaksikan proses ini. Jadi membuat PQR pun dari awal itu disaksikan oleh banyak pihak. Contohnya. Nah setelah itu selesai, habis itu setelah, setelah itu dia mengelas kan? Mengelas. Setelah mengelas, setelah mengelas yang paling penting adalah dilakukan inspeksi. Dilakukan inspeksi. Nah inspeksinya apa saja? Inpeksinya apa saja? Oke, boleh kita beristikusi di sini ya? Apa saja inspeksi yang kita perlukan untuk melakukan setelah ini, setelah pengelasan yang rekan-rekan tahu? Visual, Pak. Hah? Iya, apa saja? Visual dulu, Pak. Visual dulu, oke, bagus sekali. Siapa tadi? Ridho? Yang menjawab barusan? Semua jawab itu, Pak. Oke. Semua, terima kasih ya. Oke. Yang pertama, paling penting adalah dan paling murah itu adalah visual. Dan itu paling penting ya. Paling penting, paling murah dan paling ya memang visual itu berbicara banyak. Inpeksi visual dulu. Nah inspeksi visual ini oke. Kalau di AWS, masih ingat ada di Kelausa berapa? Untuk visual. Kan ada tiga untuk kualifikasi, empat untuk kualifikasi. Ada yang masih ingat? Di nomor berapa untuk terkait dengan inspeksi? Untuk visual, ada yang masih ingat? Ini juga enggak apa-apa sih. Oke. Di sana ada dua ya. Kalau dia sambungannya sambungan plat-plat biasa, dia kita pakai seksi 6. Itu adalah untuk terkait dengan plat. Tapi kalau terkait dengan sambungan kayak pipa, pipa itu kita bilang namanya cubular ya. Seksi 9. Itu kalau di AWS. Kalau sekarang kalau di ASME, kalau di ASME, di ASME, ASME seksi. Seksi berapa untuk terkait dengan ini visual? Ada yang tahu? ASME, ada yang tahu? Visual? Ada di seksi 9 ya, tapi itu sederhana sekali. Ada di seksi 9, cuma untuk di seksi 9 visual itu sederhana sekali. Yang saya rasa cukup detail itu adalah punya AWS. AWS dia detail, bagus sekali untuk visual itu caranya seperti apa. sebagai seksi. Sekedar menyiapkan kembali ya, saya menyiapkan kembali. Saya share screen. Saya share screen. Karena visual ini penting sekali. Terkait dengan inspeksi yang pertama. Oke, sebentar. Saya buka dahulu. ASME. Ini mana tadi? AWS. AWS. Ini AWS. Oke. AWS ini seksi. Oke, ini. Oke, ini adalah semuanya bisa kelihatan di sana. Semuanya masih ingat pada waktu dulu melakukan matakulai inspeksi 1. Ini adalah yang terkait kalau kita mengelas pelat. Ini namanya acceptance criteria atau sesuatu nanti diterima atau tidak diterima berdasarkan standarnya ini. Standarnya ini. Sebagai contoh, yang paling musuh utama dari pengelasan nggak boleh ada retak. Di sini namanya crack. Nggak boleh ada. Ini untuk sambungan non-tubular. Non-tubular artinya bukan yang berdentuknya bulat-bulat. Kayak pipa gitu. Nah, kalau pipa itu namanya tubular ya. Kalau di sini namanya non-tubular. Berarti kayak pelat segala macam. Nah, ini di sini. Contohnya itu terus weld base, critter, undersize, undercut, porosity, dan sebagainya. Di sini disatur dalam 8 jenis. Undercut, porosity, undersize, dan sebagainya. Ini diatur seperti ini. Ini untuk AWS ya. untuk seperti ini. Dan kalau dahulu belajar inspeksi 1 selain AWS ada pakai yang dulu mengajar inspeksi 1 Pak siapa? Pak Cahio atau Pak Nugroho? Kalau boleh tahu. Dahulu? Pak Nugroho. Pak Nugroho ya? Oke. Biasanya kalau sama beliau diajarin juga menurut standar TBI ya? Atau dari AWS aja? Lengkap. Lengkap ya? Oke. Ada dari TBI juga ya. Oke. Dari TBI biasanya lebih detail. Lebih detail banyak gitu. Semoga kan diingat-ingat lagi untuk visual. Sebagai contoh saya jadi padomannya acceptant kriterianya ngambil dari mana sih? Kalau dari AWS seperti ini. Kalau dari ASME ada dari QB QB 160an 170an 160an setelah itu. Oke. Setelah itu tadi balik lagi ke mana nih? BPSnya ya tadi ya? Wah kok yang ini? Oh yang ini? Sorry. Setelah visual selesai setelah visual selesai ini kan di ini ya visual ya sebentar ya ini adalah contoh ini radiografik ya setelah visual selesai intinya gini setelah visual selesai baru melakukan NDT baru melakukan NDT jadi intinya kita visual dulu kalau visualnya gagal ya ngapain NDT gitu intinya visualnya harus selalu jadi setelah setelah melakukan PKR mengelas persiapan PKR mengelas setelah mengelas di visual setelah visual oke baru kita lanjut ke NDT nah NDT itu ada yang pertama kali dilakukan biasanya kalau setelah welder test itu biasanya kalau dari dari proyek ya dari proyek itu yang diminta adalah radiografi dulu contohnya ini contoh di luar ya nah ini ini bergantung sih kalau semama ini standarnya asme standarnya asme ini radiografi ini tidak wajib tidak wajib ya tetapi biasanya proyek di luaran itu dia minta dia minta proyek dulu biasanya minta dari kliennya minta harus ada radiografi dong nah contohnya ini adalah hasil inspeksi report reportnya lagi report dari PKR nya nih oke semoga masih ingat ini pelajaran inspeksi 2 untuk melakukan radiografi oke disini semoga masih ingat ya ini standarnya API 1104 ini materialnya thicknessnya adalah 12,7 mili exposure nya exposure nya 1 menit 30 detik oke SFD semua masih ingat dengan disilai SFD terus ada film film untuk radiografi ACFA ACFA D7 ini contohnya ACFA D7 terus dia menggunakan screen screen nya adalah PB dengan ketebalan 0,125 mm contohnya aja terus disini dia menggunakan gamma nih gamma ini adalah disini menggunakan iridium 192 contohnya terus berapa kuri kuri nya adalah 20 kuri jadi ini radioisotope nya radioisotope nya menurunkan iridium 192 20 kuri ini dicatat semuanya terus disini dia source film nya ini tulisannya source film nya FLS mungkin film site gitu ya film site nya focal spot nya sekian ISTM nya penetrameter oke penetrameter ini adalah IQI semua masih ingat dengan islah IQI ini semuanya STM 1B IQI 1B ini pakai pakai wire pakai wire oke saya mau bertanya masih ingat dengan IQI ayo masih ingat IQI wire STM 1B ini pelajaran kita sambil ingat ingat kembali ya ah ini adalah bentuknya seperti ini semoga masih ingat 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 Pak ingat ingat ya oke ini penting ya jadi kalau nanti kalian radiografi pastikan gambar ini ada ini adalah wire IQI atau nama lainnya disini adalah namanya kalau disini namanya penetrameter penetrameter ada IQI nya oke satu satu kata saja itu bisa bercerita banyak kadang-kadang ya di report gitu yang penting kalian sudah pernah tahu sehingga paham terus setelah itu penyinarannya penyinaran radiografinya yang menggunakan DWSI DWSI adalah ada yang tahu DWSI SWSI single wall single image kalau DWSI double wall single single image double wall single image jadi kemungkinan ini yang di ini pipa ini ya jadi pipa ini dari atas DWSI oke kok enggak banyak yang menjawab ya tadi menjawabnya di awal-awal apakah sudah mulai ini lupa dengan pelajaran inspeksi eh inspeksi 2 saya mau bertanya pada rekan-rekan enggak 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 lupa kan ya enggak lupa ya enggak lupa ya enggak apa-apa lumayan Pak oke emang-emang nanti kalau semua di pengelasan kalau berkari di pengelasan ya itu-itu lagi itu-itu lagi gitu ketemunya itu-itu lagi tapi memang kalau semua masih mahasiswa karena kita tidak terkait langsung ya dengan proyek kadang-kadang kita suka-suka lupa nah sekarang kan teman-teman rekan-rekan sudah pada magang gitu ya nah kalau magangnya terkait dengan pengelasan biasanya hal-hal seperti ini ini apa bersinggungan gitu bersinggungan contohnya ya apalagi kalau magangnya di NDT gitu ya magangnya di NDT biasanya bersinggungan oke sambil ingat-ingat kembali ya jadi yang pertama setelah ini visual biasanya sih biasanya yang NDT yang pertama diminta itu adalah radiografi radiografi dahulu setelah radiografi selesai baru dia materialnya di dipotong-potong dipotong-potong untuk melakukan kita bilang namanya mechanical report dipotong-potong ya dipotong-potong untuk apa pertama ini dipotong-potong ini contohnya ini adalah menggunakan tensile atau uji tarik jadi ditarik ini di ditarik oke sebagai contoh ya dipotong-potongnya seperti apa kita lihat nih semoga masih ingat di dulu waktu belajar kode 2 belajar kode 2 atau ASME jadi ini kan contoh dari apa dari satu spesimen contohnya ini spesimen dengan tebal kurang dari 19 mili kurang dari 19 mili contohnya yang seperti kalian last selama ini di di welding biasanya anggaplah 12 mili contohnya kalau semua kita melakukan kualifikasi ini contoh yang digunakan ukurannya ukurannya seperti ini nah nanti karena dia kurang dari 19 mili itu nanti dia setelah di last setelah di visual setelah di radiografi habis itu dipotong-potong dipotong-potong untuk dilakukan destraktif kalau tadi kan non-destraktif atau NDT sekarang destraktif test destraktif testnya apa saja yang pertama adalah ini adalah ini tulisannya adalah tensile atau ini nanti akan dipotong bagian ini akan diuji tarik bagian yang ini tensile untuk uji tarik terus yang bagian atas juga dipotong ini akan uji tarik terus yang bagian disini yang namanya discharge disart disart artinya dibuang disart dibuang terus dibuang dipotong bagian ini digunakan untuk uji uji tarik dan kita lihat uji tariknya dia butuh berapa butuh butuh 2 butuh 2 oke terus setelah itu ada 1 2 3 4 ini adalah untuk uji namanya uji bending uji tekuk kalau dia kurang dari 19 mili menurut sandarnya asme dia boleh menggunakan root bending sama face bending root bending sama face bending kalau sumama ini kalau sumama dia lebih dari 19 mili atau lebih tebal maka disini dia menggunakan namanya side bending atau bending bending samping bending samping karena ketebalan ketebalan dia menggunakan bending samping bending sampingnya juga ada 4 total ini adalah dipotong-potong dipotong-potong untuk mechanical testing mechanical testing kita lihat mechanical testing ini contohnya ini hasil habis itu yang tadi dipotong di tes di tes di uji tarik ini adalah mesinnya mesinnya disini mesinnya contohnya disini dia menggunakan menggunakan mesin ini mesin Amstler Amstler 50 ton ini contoh mesinnya terus suhu pada saat menggunakan uji tariknya diindikan juga tempat ruangan standarnya API kemudian dipakai API dan setelah ditarik ditarik didapatkan hasilnya ini dalam kilogram oke ini dalam oke dalam MPA 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 ini adalah yang dalam kurung berarti 513 MPA hasilnya ini adalah spesimen satunya spesimen satunya atau tes satunya 513 ini spesimen yang kedua 528 nah ini nanti tinggal dicocokkan tinggal dicocokkan apakah dia masuk kriteria atau tidak masuk kriteria atau tidak saya mau bertanya lagi kepada rekan-rekan mahasiswa semua di sana ada yang masih ingat waktu belajar di kode 2 oke waktu belajar di kode 2 gitu ya kalau kita uji tarik itu asetan kriterianya berapakah gitu ada yang masih ingat enggak apa-apa enggak ingat enggak apa-apa ada yang masih ingat enggak kalaupun enggak ingat juga enggak apa-apa ada yang masih ingat oke kalau semua itu berarti lupa ya kalau memang enggak ada yang jawab enggak apa-apa lupa sesuai dengan kekuatan materialnya oke sesuai dengan kekuatan materialnya oke itu yang pertama oke apakah benar jawaban itu benar dengan syarat dengan syarat jadi ada dua syarat yang pertama oke kita ingat ini adalah asetan kriterian untuk 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 ini ya untuk apa uji tarik setelah uji tarik ini ada kurvanya seperti itu ini berdasarkan asme 9 maka disini dikatakan dikatakan ini ini kita lihat sebelah kanan dulu ya sebelah kanan dulu kalau patahnya patahnya dia di las-lasan kalau patahnya di las-lasan maka dia harus minimal sama dengan kekuatannya si materialnya base metalnya minimal berarti boleh contohnya kalau tadi contohnya kalau kita beli material yang tadi material tadi contohnya adalah kekuatannya kekuatannya kalau di sertifikatnya di sertifikat material contohnya adalah 500 berapa ya tadi ya 550 nah anggaplah 550 anggaplah 550 550 550 ya sedangkan kita ingat tadi semua masih ingat tadi hasilnya hasilnya di sini ini hasilnya adalah 513 dan 528 ya berarti kurang ya ini ya kurang dari 550 pertanyaannya kali ini kurang dari 550 pertanyaannya apakah ini diterima kita lihat pertama kali dia patahnya dimana kalau dia patahnya pas di tengah-tengah atau pas di las-lasannya pas di tengah-tengah pas di las-lasannya maka minimal dia hasil uji tariknya minimal adalah 550 lebih tinggi enggak apa-apa karena kita tahu kalau kita ngelas kalau kita ngelas logam isian dari las-lasan logam isian dari las-lasan itu harus lebih tinggi daripada yang mau kita las yang mau kita las jadi contohnya tadi ya kalau tadi kita ngelas materialnya kita sudah tahu tadi materialnya contohnya adalah 550 550 jadi kalau kita ngelas fillernya elektrodanya kalau kita ngelas pakai SMAW elektrodanya itu harus lebih tinggi dari 550 contohnya 600 600 megapaskal nah makanya kalau SMAW dia patahnya di tengah itu minimal dia boleh kalau sesuai dengan base materialnya 550 boleh diterima oke itu boleh ya jadi kalau dia patahnya 550 nah sekarang kita lihat di sini kalau ini patahnya ternyata patahnya di tengah ini gagal ini kalau patahnya di tengah ini gagal karena dia 550 50 gitu ya ini sekedar saja tapi kalau patahnya enggak di tengah patahnya bukan di weldingan patahnya di pinggir kalau patahnya di pinggir itu boleh diterima asal uji tariknya adalah masih 95% atau dia turun turunnya boleh turunnya seper 20-nya atau 5%-nya 5%-nya seper 20-nya kita tahu dari seper 20-nya 55-nya itu sekitaran 27 ya 27,5 ya 27,5 jadi 550 kurangi 27 itu berapa 500 527 523 ya kalau dia semam aja nih lalu tadi 550 ini adalah 523 kalau 523 yang sebelah ini ini except tapi sebelah kiri enggak nyampe ya enggak nyampe 513 berarti ini ini kalau semamanya dia materialnya 550 maka ini adalah gagal gitu contohnya tapi ini kan ini udah jadi WPS kalau udah jadi WPS berarti berhasil coba saya lihat saya penasaran sih dengan material sertifikatnya nanti saya coba lihat biar kita belajar dari kasus serial aja ya ini contohnya adalah bentar ini berapa ya nilainya berapa MPH mana ya mana ya sebentar kita mil average hardness chemical si attachment oke dari attachmentnya oke gelok ke kiri attachmentnya oh attachmentnya bolak-balik saya rotate lagi oke ini chemical nya sebentar saya lihat lagi ini tensile ini tensile tensile kita lihat disini ya tensile ini dalam PSI dalam PSI oke PSI nya maksimumnya aja maksimumnya aja tensile weld oke 66 lah ya 66 sorry bukan maksimumnya tapi kita pilih yang minimumnya aja 66 66 PSI 66 PSI ya 66 diingatkan ini ini hasilnya 66 ya 66 PSI oke 66 PSI oke ini 66 PSI 66 oke coba kita hitung kalkulator oke 0 95% kan 0,95 ya oke 0,95 dikali dikali 66 jadi paling tidak dia 62,7 ya paling tidak 62,7 oke kita lihat sebentar kita lihat yang tadi kita lihat yang tadi oke kita lihat yang tadi harusnya dia paling tidak 62,7 ya kok gak ada PSI nya ya adanya kilogram force wah ini harus di harus di oke 62,7 harus kita ganti ke MPA dulu ya nah ini agak repot PSI PSI 2 MPA oke biasanya sih kali 7 sebenarnya mudahnya oke ini berapa 62,7 oke kok kecil kok kecil ya sebentar sebentar jangan-jangan ada yang salah salah baca saya misalnya segini 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 sebentar kok gak kok gak asap ya sebentar ini contohnya kok aneh kenapa dia tidak asap oke oke sorry saya salah baca kah oke ya sebenarnya saya salah baca sepertinya mohon maaf mohon maaf saya salah baca tadi ya ternyata saya yang saya baca harusnya adalah yang ini 81 81,3 PSI oke jadi saya salah disitu ya 81,3 PSI dikalikan dengan 95% berarti 0,95 jadi minimal adalah 77,23 oke 77,23 tadi ya 77,23 saya ganti 77,23 oke 532 jadi kekuatan aslinya adalah 532 MPa ini ya ini adalah kekuatan asli dari materialnya tadi oke masih mohon maaf bisa diikuti bisa Pak oke terima kasih ya jadi tadi kekuatan materialnya adalah 500 berapa tadi 532 532 MPa 532 MPa 532 oke sekitaran itu lah ya nah ini hasilnya dikurangi oke tetap kurang ya kurang dari 95% tetap kurang dari 95% seharusnya ini gagal ya seharusnya seharusnya digagal oke seharusnya digagal tapi ini udah jadi WPS berarti dia sebenarnya gak pakai standarnya ASME ini kemungkinan besar bukan pakai standarnya ASME kalau dia pakai standarnya ASME ini gagal karena dia harusnya 95% ya gak apa-apa paling gak kita tahu gitu ya ini kebetulan memang standarnya pakai standar API saya kurang tahu kalau di API itu apa tensile yang diperbolehkan itu berapa tapi kalau di ASME sejauh ini saya tahu adalah 95% seperti ini gak apa-apa ya palingnya kita tahu ya kita tahu bahwa satu standar dengan standar lainnya itu kadang suka berbeda kadang suka berbeda kalau berubang disini saya terbiasa dengan ASME dan rekan-rekan mahasiswa juga pakai ASME jadi kita tahu kalau semua dia uji tarik dia apa patah di bagian yang bukan las-lasan di pinggir maka dia maksimal adalah 95% dari kekuatan tariknya dari kekuatan tariknya 95% dari kekuatan tariknya si materialnya gitu ya oke bisa dipahami untuk terkait dengan ini apa dengan uji tariknya uji tariknya bisa dipahami ya oke lanjut ya kalau ada pertanyaan silakan bertanya jangan sungkan berikutnya setelah dia dilakukan uji tarik berikutnya adalah kita melakukan uji uji bending uji bending nih uji bending ini ada tulisan SB SB ini berarti dia side bending ya side bending 1 side bending 2 side bending 3 sampai side bending 4 jadi ada 4 dan ini menggunakan ini test bending testnya menggunakan API dan resultnya adalah ini resultnya no discontinuity no discontinuity no discontinuity berarti dia saat di test bending dia mulus hasilnya mulus hasil harisannya mulus ini penting jadi kalau hasil harisannya mulus gak ada open flow gak ada apa berarti ini layak layak untuk jadi untuk jadi PKR yang berhasil nah kalau intinya sih, intinya kalau kita mau bikin WPS, intinya ada di mechanical-nya. Ada di mechanical-nya. Mechanical test-nya. Mechanical test-nya adalah uji tarik dan uji bending. Kalau uji tarik dan uji bending-nya berhasil, sekali lagi, kalau uji tarik dan uji bending-nya berhasil, maka dia layak untuk dijadikan WPS. Layak untuk dijadikan WPS. Layak untuk dijadikan WPS. Tapi, kalau sumama mechanical-nya gagal, ya sudah. Memang itu resepnya, resep WPS-nya tidak bagus. Hasil las-lasannya tidak bagus. Karena kita tahu tujuan las-lasan adalah untuk menopang. Nelas itu untuk nyambung. Nyambung yang dibutuhkan dari sambungan adalah kekuatannya. kekuatannya, kan? Kekuatannya. Nah, karena dia kekuatannya itu nggak bagus, ya sudah. Kalau sama kekuatannya nggak bagus, berarti resep untuk mengelasnya tidak baik. Seperti itu, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, rekan-rekan? Belum ada, Pak. Bisa dipahami? Siap, bisa, Pak. Sudah, ya. Oke. Saya screenshot dulu saat materi. Oke. Kalau sudah, ya. kalau tadi sudah mengenai tes kupon, sudah juga mengenai tahapan-tahapannya NDT sudah. NDT-nya adalah biasanya diminta radiografi. Radiografi nanti sesuai dengan code yang dipakai. Kalau semua menggunakan ASME biasanya pakai ASME 5. Kalau menggunakan ISO nanti ada standarnya sendiri dan sebagainya. kalau di AWS juga ada standarnya. Jadi nanti bergantung kesepakatannya menggunakan kode yang mana. Tapi biasanya satu dengan lainnya sih nggak beda-beda jauh kalau untuk radiografi. Radiografi itu nggak beda-beda jauh. Oke. Tadi sudah, ya. Jadi untuk WPS itu yang penting tadi. NDT visual dahulu setelah visual baru NDT NDT-nya pertama radiografi setelah itu baru mechanical-nya mechanical-nya uji tarik dan uji uji bending. Uji tarik dan uji uji bending. Seperti itu. Nah, ini ada tambahan lagi berhubung ini menggunakan standar API ini ada lagi uji 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 destraktif lagi. Uji destraktif itu namanya adalah NB ini singkatan dari Nick Break. Nick Break. Oke. Nick Break itu apa? Saya belum share screen ya. Mohon maaf, mohon maaf. Saya belum share screen. Saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Nah, ini tadi WPS yang saya perkenalkan tadi ini adalah menggunakan standar API. Dan kalau API ini API 11.04 itu ada yang menarik. Dia ada tambahan mechanical-nya. Itu namanya adalah Nick Break. Nick Break itu apa? Biar mudah kita sambil googling ya. Nick Break. Test Welding. Oke. Kita lihat gambarnya. Jadi, dia sudah di last. Begitu sudah di last, nanti di di test selas-selasanya dengan menggunakan bisa di apa? Dengan menggunakan palu. Dengan menggunakan palu. Bisa pakai palu, bisa juga pakai pakai apa? Penekan ya. Ini contohnya. ini adalah contoh Nick Break. Seperti ini. Oke. Ini last-lasan fillet ya. Habis itu sedikit dikasih coak atau notch. Setelah itu ditekan. Boleh seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Ini contoh yang gambar sederhana. Nah ini. Ini last-lasannya. Last-lasannya dibikin notch gitu ya. Atau coakan gitu ya. Setelah itu pakai palu yang sangat besar. Habis itu dilihat patahannya. Dilihat patahannya. Nah kalau patahannya nanti ada cara melihatnya sendiri. Nah metode seperti ini ini namanya adalah Nick Break. Ini khusus kalau kita menggunakan standar pengelasan API. API 11.0.4. Ini. Maka di sini ada tulisan NB nih. NB ini adalah tulisan dari Nick Break. Oke. Nick Break. setelah materialnya dipotong sesuai dengan spesimennya habis itu dikasih sedikit coak setelah itu dihantam. Dihantam dengan hammer atau palu yang besar gitu. Sehingga nanti sampai patah. Nah patahannya dilihat ada discontinuity atau tidak. Ada retakan gitu ya. Retakan tertentu atau tidak. Jadi dilihat di situ. Ini hasil-hasilnya. Setelah itu disaksikan oleh siapa saja. Setelah itu accept atau tidak. Nah kebetulan di sini accept. Oke. Ini ada yang baru ya. Ada yang baru selama ini. Jadi kalau selama ini kita kenalnya dengan uji tarik dan uji bending. Kalau API 11.04 kita kenalan dengan uji Nick Break. Seperti itu. Oke. Itu sudah. Nah jadi kalau kita sudah kebayang itu berarti kita menentukan sebelum kita mau bikin PKR kualifikasi. Cuma kita menggunakan PKR untuk kualifikasi. Maka itu kita penting sekali untuk menentukan menentukan ukuran. Menentukan ukuran dari dari las-lasan. Oke. Nah ukuran dari las-lasan itu adalah bergantung dengan uji yang mau kita lakukan. Uji apa saja. Bisa jadi. bisa jadi ada minta pertambahan dari klien gitu. Contohnya karena bangunan ini contohnya ada bangunan offshore gitu ya. Bangunan offshore yang nanti mau digunakan di bukan di Indonesia tapi digunakan di contohnya di Teluk Meksiko gitu lah. Atau mungkin agak digunakan di daerah-daerah dingin. Mungkin daerah Atlantis gitu ya. Dan sebagainya. Karena dia di daerah dingin maka pengelasannya harus kuat terhadap daerah dingin. Nah kalau kuat daerah-daerah dingin kita tahu daerah dingin kadang-kadang suka ada salju yang seliweran ya. Saljunya bukan salju hujan tapi kadang-kadang salju kayak sebesar kapal gitu ya. Berjalan-jalan bisa jadi dia menghantam gitu. Menghantam. Jadi kita perlu uji tambahan lagi bisa jadi. Nah uji tambahannya apa? Uji impact biasanya. Nah sekarang bergantung. kalau memang penggunaannya nanti dia bisa jadi berbenturan dengan sesuatu maka dimintalah uji destruktifnya ada uji uji impact. Uji impact. Seperti itu. Jadi itu bergantung. Jadi bergantung kadang-kadang dari code kita mau pakai AWS mau pakai ASME mau pakai API atau mau pakai ISO. Setelah itu semua terpenuhi nanti kadang-kadang dari klien yang mau beli produknya itu sendiri itu nanti dia meminta tambahan ya terserah dia gitu. Kalau dia meminta tambahan ya diadakanlah tambahan ujinya. Jadi nanti WPS-nya memang ditambah. Tambah ada uji impact. Padahal kita tahu kalau semuanya di apa di ASME kadang uji impact nggak wajib ya. Nggak wajib. Nggak wajib ada. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada kita mau diskusikan. Itu Pak masalah nick break itu Pak. Berarti kita pengujian trickback itu kita membuat material sampai patah kita melihat adakah slack atau hal-hal yang lain Pak atau hanya melihat struktur patahan dari material tersebut Pak. Oke ini contoh hasilnya saya perlihatkan kembali nick break. ini dari contoh. Jadi nanti setelah dari patahan dilihat lebar patahannya berapa terus daerah lasasannya berapa dan yang paling penting tesnya adalah dia ada diskontinuitas artinya gini begitu dia takutnya kan kalau kita ngelas di dalamnya kita nggak tahu yang ngelas nggak bagus dan sebagainya atau memang prosedurnya salah di sana bisa jadi ada retak-retak halus ya nah retak halus ini kalau semua ada pakai nick break nanti penjalarannya kelihatan penjalarannya kelihatan oh ini nggak nggak seperti biasanya gitu nah biasanya nanti ketahuan nah kalau semua mengelasnya bagus-bagus aja di nick break dia no discontinuity ya artinya memang hasil patahannya patahannya bagus gitu patahannya natural lah gitu ya natural seperti itu dan ini khusus untuk khusus untuk IPS 11.04 ya silahkan ada yang bertanya terima kasih Michael untuk bertanya tadi keren-keren pertanyaannya ada yang bertanya lagi atau ada yang mau kita diskusikan oh satu lagi pak oke itu kalau untuk pengujian nick break itu untuk spesifikasinya atau mekanismenya hampir sama dengan pengujian impact atau seperti apa pak untuk melihat hasil pengujiannya itu pak hasil pengujiannya kita lihat nanti di standarnya langsung di IPS 11.04 saya kurang tahu detailnya sih ya nanti saya baca-baca lagi tapi intinya bahwa disitu kita tidak melihat ya contohnya nih ya kalau kita melihatkan contohnya ini ya jadi kalau semama kita lihat nick break yang yang bagus oke jadi kalau semama nanti kalau semama ngelasnya kayak gini nih ngelasnya kayak gini habis itu di nick break di nick break ini sebelah bawah ya ini ternyata yang patah di bagian sisi lebih dekat ke lag gitu ya lebih dekat ke lag berarti kan kan kita tahu nih nick breaknya di bagian tengah ini sudah kita coak ya udah kita coak udah kita coak kita pengennya sih nick breaknya patahnya ada disini gitu tetapi kalau patahnya kayak gini berarti ini ada masalah dengan lasa-lasanya berarti lasa-lasanya bagian sini bermasalah gitu nah kalau yang sebelah kiri ini gagal gitu nah kita kan pengennya kurang lebih seperti ini kan gitu kurang lebihnya ya kayak gitu jadi memang apa ya dari sana ketahuan ketahuan mana yang bagus mana yang tidak dari nick breaknya oke nanti saya akan coba-coba lagi nanti saya sendiri juga belum pernah melakukan sumur-rumur melakukan nick break ini seperti apa gitu cuman setahu saya untuk IPS 1104 ada seperti ini gitu ya selama ini saya belajar WPS-nya WPS-AWS ASME sama sedikit-sedikit ISO gitu jadi ya bagi saya nick break ini juga sesuatu yang apa ya kayak karena belum pernah tahu gitu ya bagi saya saat ini masih kayak makhluk goib gitu ya karena saya gak tahu ini apa oke ada ada yang lain ini untuk diskusi saya coba cari-cari insya Allah ini kalau ada ini besok saya coba obrolin lagi terkait dengan nick break ini oke Pak terima kasih Pak sama-sama oke ada rekan-rekan lain ada yang mau bertanya kalau gak ada kita bahas sedikit mengenai tugas kita silahkan kalau ini ada yang bertanya silahkan atau berdiskusi oke gak ada ya selesai tugas saja Pak oke ya untuk tugas untuk tugasnya jadi kita diminta untuk melakukan bikin WPS tapi WPSnya adalah pre-kualifikasi nah ini ini data-datanya semoga sudah kelihatan disana data-datanya yang diperlukan ini ada ada disini semua oke data kalaupun gak ada disini nanti kalian boleh pakai asumsi kalian sendiri oke boleh pakai asumsi kalian sendiri nanti butuh datanya data disini sama kalian buka buku AWS ya AWS yang PDF boleh kalian buka dan untuk untuk menentukan interface segala macam bisa lihat disitulah pre-hit segala macam oke ini adalah jenis materialnya materialnya nanti bisa dilihat setiap orang akan berbeda disini dan disini untuk nomor 31 sampai sekian dia pengelasannya menggunakan SCAW ini mohon hati-hati menggunakan SCAW ya jadi mohon hati-hati kalau SCAW pasti otomatis berbeda dengan SMAW kalau SMAW kita seperti biasa kita ngelas kalau SCAW nanti otomatis dia ada gas pelindungnya gas pelindungnya pakai CO2 tidak boleh pakai CO2 oke habis itu nanti diisi ini adalah yang mau diisi ini adalah worksheet yang kedua contohnya disini seperti ini kalau dia menggunakan welding processnya SMAW SMAW kalau semua FCAW yaudah kita ganti aja FCAW contohnya FCAW terus apakah dia ini namanya ini nama-nama nama Anda nama Anda siapa gitu ya tulislah disini gitu ini tanggalnya tanggal sekarang aja ya tanggalnya atau tanggal nanti tanggal ngumpul tanggal ngumpul 28 28 Oktober contohnya ini juga digantilah 28 Oktober oke setelah itu kalau mengelasnya SMAW SMAW kita tahu dia manual ya kita ganti aja klik disini kita klik tulis X ini SMAW kalau FCAW FCAW kita tahu dia itu adalah semi-automatik kita klik disini kita yang disini dihapus oke berarti kalau yang FCAW adalah semi- semi-automatik seperti itu terus ini ada join designnya join designnya ini ngikut dari dari yang ada disini dari yang ada disini kalian terjemahkan menurut apa yang kalian pahami disini isikan ke sini isikan ke sini apakah dia ada backingnya kita lihat disini ada backingnya enggak oh ada backingnya berarti backingnya pakai disini diketik yes gitu dan dan sebagainya disilah gitu disi ya AWS spesifikasinya contohnya disini adalah dia menggunakan berapa AWS nya filler metal sorry filler metal nya untuk AWS spesifikasinya adalah A berapa 5.1 contohnya AWS nya contohnya adalah berapa E 70 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 enggak 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 ada disini enggak ada disini ya contohnya adalah E 71 71 71 71 T strip 1 contohnya seperti itu ini adalah kalau menggunakan FC FC AW terus flux nya ini flux kalau menggunakan SAW kalau yang menggunakan FC AW disini gas nya gas nya ditulis aja CO CO2 CO2 Komposisinya berapa? 100% Contohnya 100% Kalau SCAW ya, kalau SMAW nggak perlu ditulis Terus flow rate-nya berapa? Flow rate-nya itu kecepatan Cepatan dari isian Itu contohnya berapa? Angka belah 45 45 CFA gitu ya Atau apa gitu Kalian-kalian boleh Cari-cari sendiri Untuk SCAW itu baiknya berapa Berhubung yang menggunakan Bikin WPS untuk SCAW sedikit lebih rumit Kalau ini penulisannya bagus Nilainya juga bagus Dan lain sebagainya Nanti kalian diisi sendiri Contohnya kalau SMAW SMAW power source-nya ada yang ingat Dia constant current ya Berarti kita pilih yang CC Kalau SMAW FCAW FCAW kan dia pakai constant voltage ya Ini untuk yang FCAW Seperti itu Dan polarisasi-nya Kalau semua dia menggunakan SMAW Ini DCP Ini juga sama DCP Contohnya aja Kalian tentukan berdasarkan Yang sudah kalian pahami selama ini Jadi kalian nanti boleh sambil googling Sambil apa Terus yang di sini Holding procedure Nah nanti kan kalau ngelasnya Berapa mili Ini 12 mili ya 12 mili kalian kira-kira aja Akan ada berapa pas sih Minimal 3 Minimal ada 3 pas Berarti ada Satu Dua Ada 3 layer Paling enggak ya Kemarin kalau ngelas 12 mili Ada 3 layer Tiga layer gitu Prosesnya contohnya FCAW FCAW Semuanya Kalau SMAW SMAW gitu Contohnya di sini SMAW gitu ya SMAW gitu SMAW Oke Filler metalnya Ikutin dari yang tadi E7 E7 Ikutin dari sini Contohnya kalau SMAW di sini E718 Itu 718 Diameternya berapa Terserah Kalau kemarin kalian menggunakan 2,6 ya 2,6 mili Polarisatinya apa Ya sesuai dengan Sudah kalian pahami selama ini Ampernya berapa Ngikut dari amper yang biasa Kalau Kalian pakai Kobelko Lihatlah Ini sambil lihat Kobelko E718 Berapa Amper yang biasa digunakan Untuk 2,6 itu berapa Voltasinya berapa Travel spiritnya berapa Ini kalian Tulis sesuai dengan pengetahuan Ini sudah Rekan-rekan semua Dapatkan selama 4 semester sudah kuliah ya Sudah kuliah di 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 Poltec gitu Ini Sesuai yang sudah kalian tahu gitu Ditulis disitu Terus Ini join designnya Join designnya Baiknya ini Nanti kalau bisa di edit Bagus Sesuai dengan Ini pas 1 Pas 2 Pas 3 Tapi intinya Seperti inilah joinnya Ini R nya Nanti R nya diganti Rootnya berapa Terus ini adalah A nya Sudutnya berapa Tebalnya berapa Bisa diganti Sesuai dengan Sesuai dengan yang ada Oke Sampai disini Ada pertanyaan Mau Ijin bertanya pak Untuk yang FCAW Untuk gas pelindungnya Kan dia ada FCAW SS sama FCAW DS Berarti Tentukan sesuai dengan Jenis materialnya ya pak Betul sekali Kalau sama SS ya Kalau sama Gak ada gas pelindung Yaudah Gak usah Gak usah ada Gas pelindung gitu Kalau semua pake gas shielded Yaudah Gas shielded nya apa Disesuaikan Disesuaikan Dengan Dengan Ini Apa Ya terserah Intinya nanti WPS nya itu Apa Sesuai dengan Persepsi Kalian Masing-masing gitu ya Nanti abis itu kita lihat Saya lihat ya Saya lihat Intinya sih Kalau kalian sudah mengisi itu Paling tidak kebayang Kebayang bahwa Bikin WPS itu Kayak gini loh Saya mau bertanya dulu Pas lagi kode 1 Sudah pernah Suruh di Nulis yang kayak barusan Bikin WPS Prakualifikasi Sudah pernah Sudah pernah Sudah pernah ya Sudah Kalau sudah yaudah Berarti ini Diulang lagi lah Diulang lagi Diulang lagi Untuk bikin lagi Sebelumnya Oke Kalau sudah Silahkan Dikerjakan Sampai minggu depan ya Sampai minggu depan Oke Terima kasih Saya rasa cukup sampai disini Terima kasih untuk waktunya Saya tutup Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih